Selamat siang Indonesia, mengawali kebersamaan hari ini berikut beberapa yang hangat jadi tontonan dan viral di sosial media. Good people, fenomena alam water spot alias pusaran angin di tengah laut, dikirkan warga di pesisir pantai Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Fenomena tersebut biasanya terjadi akibat adanya awan komulonimbus yang disertai badai petir. Terjadi pada 24 November 2021 lalu, video peristiwa fenomena alam ini viral di media sosial. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan dalam peristiwa ini. Sebelumnya, peristiwa serupa pernah terjadi pada Mei 2021 lalu di perairan Kabupaten Manokwari. Berpotensi menimbulkan kerusakan serta gelombang tinggi, warga pun diimbau untuk tidak mendekat dan menghindar saat terjadi water spot. Menjajal rally bersama pembalap, Sean Gleil, Ketua MPR Bambang Susatyo, alami kecelakaan. Saat mobil dipacu di lintasan kawasan Mekarta, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, mobil tiba-tiba jungkir balik setelah melewati gundukan. Kedua orang yang ada dalam mobil dalam keadaan baik dan sehat. Meski begitu, mobil yang ditumpangi mengalami ringsek di bagian depan kap mobil dan bat. Video kecelakaan ini berseliweran di media sosial di hari Sabtu. Area Mekarta saat ini memang tengah dikembangkan menjadi lokasi untuk olahraga balap rally. Aksi yang satu ini tak kalah menarik perhatian warga net. Sungguh nekat. Sebuah mobil lawan arah di ruas jalur Toljor pada Sabtu sore. Mercy berwarna hitam melaju lurus melawan arah dari rorotan menuju Cikunir. Aksi ini membuat kaget sejumlah pengendara, namun kebanyakan berhasil menghindarinya. Hingga akhirnya, Mercedes tersebut menabrak dua minibus. Direkturat Lalu Lintas Bolda Metro Jaya tidak menahan pengemudi berinisial MSD, 66 tahun, lantaran diduga mengidap demensia. Atau penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Pengemudi telah dipulangkan ke keluarganya pada Sabtu malam kemarin. Langkah ini diambil juga karena kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya kerugian materi kerusakan dua mobil yang terlibat kecelakaan dengan Mercy tersebut. Kalau yang ini, pohon pisang unik. Jika umumnya, pohon pisang memiliki tandan sepanjang 1 meter, di Kelaten Jawa Tengah ini memiliki panjang hampir 3 meter. Fenomena langkah ini menjadi viral dan membuat banyak warga penasaran ingin melihat. Pemilik kebun, Harvina Kurniawan, menjelaskan pohon pisang jenis Raja Seribu ini ditanam sejak tahun 2019 lalu dan sudah berbuah sebanyak dua kali. Tandan pisang ini terus bertambah panjang sejak mulai berbuah. Supaya pohon tidak roboh, pohon pisang dipasangi beberapa kayu penyangga. Rencananya, setelah matang, buah pisang ini akan dibagikan ke warga sekitar.